Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Mengenai Standing resolution of the wave equation Untuk mata kunya bersamaan Difersial-fersialnya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Sehingga dapat mengikuti Materi yang saya berikan Penjelasan yang saya berikan ini Di channel youtube saya ya Oke Jadi setelah minggu Kita sudah belajar tentang Solusi traveling wave atau solusi gelombang bergerak Kali ini kita akan mempelajari Mengenai solusi standing wave Solusi Standing wave Istilahnya memang standing wave Bukan steady wave tapi standing wave Dari persamaan gelombang Jadi ini saya khususkan dulu Untuk persamaan gelombang Jadi kalau sudah terima tentang Traveling wave solution Juga sudah terima tentang KDP dan zincardian equation Lalu yang kali ini kita akan mempelajari tentang Solusi standing wave Jadi subtopik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini Yang pertama mengenai standing wave dari infinite string Jadi karena kita tahu persamaan gelombang itu kan sebetulnya memodelkan getaran gelombang Yang paling sederhana yang paling bisa dilihat Yang paling fisisnya paling kelihatan gitu ya Sehari-hari Itu adalah perambatan gelombang di dawai Atau di senar Atau di tali gitu ya Jadi ada dua hal yang akan kita lihat Yang pertama adalah Dawainya itu infinite atau tak berhingga Lalu yang kedua adalah dawainya itu finite Dawainya itu finite Dawainya ini senar gitu ya Kalian bisa pikirkan senar gitar Atau senar biola Ataupun hanya sekedar tali gitu Tali yang tanpa Bukan di alat musik apapun Jadi hanya tali yang Yang bebas gitu ya Yang digerakkan bebas gitu Nah tali lompat tali itu juga bisa Kita lihat sebagai string juga gitu Tentunya dengan menganggap bahwa Si talinya itu Masanya bisa kita abaikan Terus masanya juga homogen Jadi di setiap titik lokasi Di setiap titik posisi dari tali itu Masanya sama Rata gitu ya Tidak ada yang berat sebelah Atau artinya talinya imbang Dan talinya ini tidak molor gitu ya Jadi rigid tadi kaku gitu Lalu setelah itu kita akan lanjut ke mode getaran Apa itu mode getaran Nanti kita akan pelajari Terus superposisi dari standing wave gitu ya Jadi superposisi dari standing wave itu seperti apa Lalu superposisi untuk standing wave yang in finding gitu ya Oke kita langsung masuk ke materi pertama Tentang standing wave Apa itu standing wave gitu ya Jadi kalau kita punya persamaan gelombang Itu kan sebetulnya persamaan Differential partial order 2 terhadap T maupun terhadap X Homogen linear gitu ya Nah sebelumnya kita sudah pelajari bahwa Solusinya itu bisa jadi merupakan traveling wave Atau lebih tepatnya jumlahan dari 2 traveling wave Jadi sesuatu gelombang yang bergerak ke kiri Ditambah sesuatu yang bergerak ke kanan Ini kalian mau pakai metode traveling wave Maupun pakai metode solusi di alember juga tetap sama Kita dapatnya 2 traveling wave ke kiri Yang bergerak ke kiri Ini bergerak ke kanan Ini bergerak ke kiri gitu ya Salah satu contoh solusinya Misalkan saya ambil F dan G nya sama Sebagai fungsi sin Maka UXT nya menjadi Sin XT plus sin X plus T Lalu kalau digambarkan Ketika T 0 Untuk UXT sin X min T plus sin X plus T Itu solusinya seperti ini Ini ketika T 0 Lalu ketika T 0,5 Ampli tuduhnya lebih kecil ya Tapi tetap memotong di sumbu X Di posisi yang sama Di posisi yang sama Jadi di 2P 2P dan 2P 3,14 dan 6,28 Ketika T sama dengan 1 Juga memotongnya di tempat yang sama Tapi ampli tuduhnya lebih kecil Lalu T 1,5 lebih kecil lagi Gitu ya Atau Kalau di Mapple nya Jadi saya sudah cantumkan juga File Mapple Untuk kalian coba-coba Oh iya Sebagai informasi Mapple Pada masa pandemi COVID ini Membuka akses secara free Jadi kalian bisa download secara free Kalau yang belum punya Mapple Di websitenya Mapple Sampai Mei Saya lupa April atau Mei gitu Jadi bisa dimanfaatkan gitu ya Oke Jadi Code nya sudah saya berikan Di web Di e-learning Nah Ketika kita animasikan Solusi tadi Sin X min T Plus sin X plus T Kita dapatnya Begini Ya Lihat bahwa Solusi ini Pada titik P Dan titik 2P Dan titik 3P Itu tidak bergerak kemana-mana Jadi selalu tetap di situ Di 0 juga ya Sedangkan pada titik yang lain Dia yang bergerak gitu Jadi kalian bisa bayangkan Ini kayak Tali Saya ikat di sini Ikat di sini Ikat di sini Ikat di sini Kalau disimulasikan gitu ya Padahal ini sebetulnya Kita hanya menyelesaikan Solusi Travelling Solusi persamaan gelombang Dengan FX nya sin X FX nya sin X Dan GX nya juga sin X Jadinya ternyata Muncul solusi seperti ini Nah Ini sebetulnya Salah satu bentuk Yang Solusi yang khusus gitu ya Solusi spesial Solusi yang Menarik untuk dikaji Karena Pada titik-titik tertentu Dia nilainya Tetap Atau tidak Berubah Oke Kita kembali lagi ke sini Lalu bagaimana mengkajinya Kalau kita lihat Solusi sin X Min T Plus sin X Plus T Sebagai persjumlahan Dari dua Travelling width Kita tidak bisa melihat Travelling width nya Di sebelah mana Tidak ada yang jalan Solusinya Tidak ada yang jalan Ke kanan dan ke kiri Karena clock bank Travelling width Berarti ada gelombang Yang jalan ke kiri Atau ke kanan Nah ini kok enggak Sebetulnya Bentuk sin plus sin Itu kalian Bisa pakai identitas trigonometri Jadi sin plus sin Sin X Min T Plus sin X Plus T Itu kalian bisa tuliskan ulang Sebagai Dua cos T Sin X Kalian bisa pakai Sin A Plus sin B Jadinya seperti apa Nah jadinya adalah Dua cos A Plus sin A plus B per 2 Sin A Min B per 2 Itu ya Coba dicoba Coba sendirilah Jadi solusi UXT Bisa kita tuliskan Sebagai dua cos T Sin X Sehingga artinya apa Artinya apa Ini disinilah yang menarik Artinya kita bisa melihat Ini sebagai amplitudonya Sedangkan fungsi Jadi kita melihat sebagai UX itu fungsi sin X Fungsi terhadap X Jadi fungsi sin Jadi kelihatan bahwa Profilnya ini profil sin Profil sin Tapi dengan amplitudonya Dua cos T Jadi amplitudonya Bergantung terhadap T Ketika Tnya 0 Di amplitudonya 2 Ketika Tnya 0,5 Amplitudonya 2 Cos 0,5 Ketika Tnya 1 2 cos 1 Ketika Tnya 1,5 2 cos 1,5 Dan seterusnya Jadi terlihat bahwa Amplitudonya ini Periodik juga Itulah kenapa Ketika kalian teruskan Tnya sampai P 3,14 Dia akan sampai Di Negatif ya Negatif 2 Lalu balik lagi Jadi seperti yang tadi Saya tampilkan di Mepple Nah ini saya tuliskan Ini fungsi Ini saya sebut sebagai Fungsi VX 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 Gimana VX-nya sin X Dengan amplitudonya WT Dua cos T Untuk tentunya Dengan T Positif Nah ini salah satu Bentuk solusi yang menarik Sebetulnya Di asalnya Kita bisa lihat Sebagai solusi Traveling with Tapi kalau dilihat Sebagai traveling with Kenapa Secara fisisnya Dia tidak traveling Tidak berjalan Malah Memunculkan pada Detik tertentu Dia Posisinya tetap Artinya Kita bisa Definisikan lagi Suatu solusi lain Solusi yang kita Namakan Standing With Jadi solusi Standing with itu apa? Solusi Standing with adalah Fungsi terkonstan Yang berbentuk U-nya UXT-nya adalah Perkalian dari Fungsi T Dikali fungsi X Jadi saya sebut WT Dikali VX Jadi ketika ada solusi Yang bisa kita bentuk Sebagai perkalian Dua fungsi T Dan dua fungsi X Secara berbeda Itu kita sebut Sebagai Standing with Jadi perhatikan Ini memang Perkalian dari Dua fungsi Dua fungsi Yang berbeda Satu fungsi T Dan satu fungsi X Biasanya Solusi ini digunakan Untuk Metode separasi Variable Ini solusinya Berkaitan dengan Solusi Standing with Oke Kita masuk ke Standing with Dari Infinite string Jadi Karena dawahnya Ini tak berhingga Maka saya punya Persamaan gelombang Di sini Persamaan gelombang Dengan X-nya Dari minta hingga Sampai tak hingga Jadi karena Tidak berhingga Jadi X-nya Tidak terbatas Dengan T Positif Kita asumsikan Bahwa dia punya Bentuk umum Suatu fungsi T Dikali fungsi X Substitusikan Ini kepersamaan Di atas Maka kalian akan Dapatkan W double aksen T V X C kuadrat W T V double aksen X Perlu diingat Bahwa Yang V double aksen Ini adalah Maksudnya Do V per Do X Kuadrat Jadi turunan 2 Terhadap X Sedangkan yang W Itu turunan terhadap T Oke Nah setelah kalian Coba pisahkan Ternyata ruas kiri Bisa jadi Suatu fungsi terhadap T saja Ruas kanan Suatu fungsi terhadap X saja Maka Kapan Suatu fungsi terhadap T Sama dengan Suatu fungsi terhadap X Ketika dia sama dengan 0 Selain 0 Ketika dia sama dengan Konstan ya Jadi saya bisa Tuliskan Kemungkinannya Adalah ketika Kedua ruas Sama dengan Konstan Jadi konstannya Saya sebut sebagai Lambda Lambda nya Fully positif Fully negatif Fully 0 Yang penting dia Konstan Nah jadi Saya punya Dua persamaan Diferensial Biasa Apa itu Dua persamaannya Jadi saya Ambil Ini Terhadap Fungsi PDP terhadap T Dan PDP terhadap X Sudah belajarkan Di persamaan Diferensial Biasa bagaimana Menyelesaikannya Kalian bisa pakai Integral langsung Integralkan Kanan Kiri Bisa Atau Dikalikan terhadap W aksen Kanan Kiri Lalu Diintegralkan Bisa Atau Bisa Kalian gunakan Persamaan Karakteristik Karena ini Adalah Persamaan Diferensial Biasa Yang Homogen Oke Kita akan tinjau Satu persatu Untuk nilai Lambda Jadi Lambda nya Tidak bisa Kita selesaikan Langsung Secara umum Berapapun Lambda Gak bisa Kita lihat Satu persatu Yang pertama Ketika Lambda nya 0 Ketika Lambda nya 0 Maka Saya Lihatkan Lagi yang Atas Ketika Lambda nya 0 Maka Kita dapat W double Aksen Sama dengan 0 Dan V double Aksen Sama dengan 0 Artinya Solusinya W nya Adalah A plus BT V nya Adalah C plus DX Dikalikan Saja Berarti WT Dikali DX A plus BT Dikali J plus DX Kita ketemu Solusinya Lalu untuk Lambda positif Lambda positif Artinya Saya dapat W double Aksen Sama dengan R Kuadrat WT W double Aksen Sama dengan R Per C Kuadrat VX Selesaikan Solusinya Selesaikan solusinya Selesaikan solusinya Maka kita dapat WT nya Ini dan VX nya Ini Ya Kan ini Nilai Agen untuk Ini adalah RC Sedangkan nilai Agen untuk Ini adalah R Gitu ya Saya dapat Solusinya WT VX Kalikan Ini bisa Kalian Coba sebagai Latihan Bagaimana Bisa dapat Ini Kaitkan Antara Konsep Personal Differential Biasa Yang sudah Pernah Kalian Dapat Lalu Yang kedua Ketika Lambdanya Adalah Min R Kuadrat Min R Kuadrat Berarti Disini Jadi Min R Kuadrat RC Artinya Nilai Agennya Imaginer Plus Minus R Dan Plus Minus Ri Dan Plus Minus R Per Ci Artinya Kalau Lambdanya Imaginer Kalian Pakainya Solusinya Berbentuk Cos Plus Sin Jadi WT A Cos Plus B Sin VX C Cos Plus D Sin Kalikan Kita Dapat Solusinya Oke Contoh Misalkan Saya punya Sekarang Persamaan Gelombang Dengan C Kuadrat 9 Artinya C 3 Konstruksikan Contoh Dengan Pilih ABCD Dan Animasikan Solusinya Karena C Kuadrat 9 Maka C Sama Dengan 3 Kita Pilih Yang Positif Saja Agar Dia Bergerak Ke Kanan Untuk C Negatif Artinya Dia Bergerak Ke Kiri Sama Saja Sebetulnya Jadi Bisa Gak Gak Ada Masalah Gitu Mau Pilih Ke Kiri Dan Ke Kanan Yang Saya Contohkan Yang Positif Kalian Bisa Coba Yang Negatif Atau Bergerak Gelombang Bergerak Ke Kiri Oke Jadi Ketika Lambda Sama Dengan 0 Substitusikan C Sama Dengan 3 Lalu Kita Dapat Lambda 0 Kita Dapat Solusinya Bentuk Ini Sedangkan Untuk R Positif Misalkan Saya Pilih R 1 Maka Saya Dapat Solusinya Ini Dengan Ketentuan C 3 Ini Cukup Substitusikan Ke Solusi Yang Ada Di Slide Sebelum Ya Nah Ini Kalau Kita Animasikan Solusinya Untuk Yang Pertama Kita Dapat Solusinya Begini Nah Ini Tidak Kelihatan Gelombang Ya Karena Hasilnya Memang Linear Linear Dikali Dengan Linear Ini Fungsinya Adalah Fungsi T Linear C X Linear Jadi Solusinya Linear 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 Tidak Fungsi T Dan X Lalu Yang Ini Ketika Kita Coba Solusi Yang Kedua Nah Ternyata Dia Terlihat Diam Di Awal Tapi Tiba Tiba Blow Up Nah Gitu Ya Dan Yang Solusi Yang Ketiga Nah Ini Yang Cos Dan Sin Yang Lambdanya Negatif Sedangkan Yang Ini Lambdanya Positif Ini Lambdanya 0 Nah Jadi Yang Paling Masuk Al Yang mana Kira-kira Untuk Persamun Belumpang Yang Lambdanya Negatif 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 Ini Adalah Solusi Yang Kita Injinkan Sebetulnya Oke Nah Bisa Dapat Tiga Karena Kita Belum Memasukkan Syarat Awal Dan Syarat Batas Jadi Masih Punya Berbagai Kemungkinan Masih Kita Akomodir Nanti Solusinya Ini Akan Terbatas Dengan Syarat Batas Dan Syarat Awalnya Dinilai A B C D R Itu Akan Bergantung Terhadap Syarat Awal Dan Syarat Batas Oke Nah Karena Tadi Kita Membicarakan Di Infinite String Jadi Kita Tidak Punya Syarat Batas Kita Tidak Punya Nilai U Ketika X Sama Dengan 0 Di Semua T Nilai U Ketika X Sama Dengan U Nya Di L Ketika Waktu Di Sepanjang Waktu T Sedangkan Untuk Finite String Artinya String Terbatas String Yang Terbatas Itu Kita Punya X Terbatas Di 0 Dan L Jadi Kita Batasi Panjang Sesuai Dengan Panjang Talinya Panjang Tali Tali Tidak Mungkin Hingga Sebetulnya Jadi Perlu Kita Batasi Panjang L L Besar Nah Ini Yang Atas Adalah Gambar Dari Pergerakan Dari Dawah Yang Hingga Berhingga Dengan Kedua Ujung Terikat Jadi Bayangkan Bahwa Kalian Punya Tali Sepanjang L Lalu Saya Ikat Di Ujung Kiri Dan Kanan Dan Saya Tarik Di Bagian Tengah Lalu Saya Lepas Tali Itu Berarti Dari Tarik Yang Paling Kuat Saya Lepas Itu Kan Dia Kan Turun Turun Semakin Turun Dan Bisa Malah Negatif Ke Bawah Jadi Kayak Mental Gitu Nah Kita Mau Memodelkan Ini Atau Kita Mau Mensimulasikan Bukan Modelkan Ya Karena Modelnya Sudah Ada Kita Mau Mensimulasikan Ini Nah Kalau Ceritanya Adalah Dawah Yang Diikat Di Kedua Ujung Maka Saya Punya Syarat Batas Syarat Batas Yang Saya Sebut Syarat Batas Dirichlet Dirichlet Namanya Bukan Dirichlet Tapi Dirichlet Nah U 0, T 0 Jadi Saya Paksa Di U 0 T Posisi 0 0 Dan Posisi Karena Solusi Kita Tadi Vx Dikali Wt Harus Menulis Kedua Syarat Batas Artinya U 0 T Adalah V 0 Dikali Wt Sama Dengan 0 U L T Adalah Vl Dikali Wt Sama Dengan 0 Ini Kita Tidak Mau Wt Nol Karena Kalau Wt Nol Solusinya Nol Tidak Menarik Untuk Dilihat Makanya Saya Butuh Syarat V 0 0 Dan Vl Yang 0 Dari Pembahasan Sebelumnya Saya Peroleh Bahwa Ketika Lambda 0 V C Plus Dx Lambda R Kuadrat Eksponensial Ini Eksponensial Lambda Min R Kuadrat Adalah Cos Dan Sin Kita Akan Mencari Solusi Menuhi Syarat Batas V 0 Dan Vl Sama Dengan 0 Sama Dengan 0 Substitusikan Saja Ke Vx Maka Saya Dapat 2 Spl Ketika Saya Buat X 0 Maka Saya Dapat C 0 C D 0 Artinya Ketika C 0 D Sama Dengan 0 Juga Kalau C 0 D 0 Berarti Vx Jadi 0 Kalau Vx 0 Berarti U Jadi 0 Saya Tidak Mau Karena Ini Jadinya U X Tidak Bukan Solusi Standing Wave Karena Saya Tidak Mau 0 Menarik Tidak Tidak Diyapapakan Solusinya Dari Awal Sampai Akhir U Itu Di 0 Tidak Menarik Untuk Lambda R Kuadrat C Untuk Kurang E D Exponential X Per C Plus D Exponential Min R Exponential C Substitusi Saya Dapatnya Sistem Spl Seperti Ini Kalian Bisa Selesaikan Dengan Mengalikan Persamaan Pertama Dengan Min Exponential Lalu Jumlahkan Sama Dengan 0 Sehingga Kita Dapat C 0 Dan D 0 Artinya U Nya Juga 0 Saya Juga Tidak Mau Jadi U X Tidak Bukan Standing With Wah Berarti Kedua Kriteria Kita Hapus Untuk Lambda 0 Bukan Solusi Lambda R Kuadrat Juga Bukan Solusi Tinggal Satu Semoga Yang Ini Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Menarik Untuk Lambda Sama Dengan Min R Kuadrat Itu Saya Punya SPL Seperti Ini SPL Seperti Ini Artinya C 0 Dan Yang Kedua Ini Kalian Bisa Dapat D Sama Dengan 0 Atau Sin Sama Dengan 0 Kalau D 0 Seperti Sini C 0 Vx Juga 0 Jadi Saya Tidak Mau Standing With Juga Berarti Kita Tidak Mau D Berarti Ini Ketika D Tidak Sama Dengan 0 Kita Mau Ambil Sin R R L Per C Sama Dengan 0 Kalian Tau Bahwa 0 Itu Adalah Sin NP N N Bilangan Bulat Jadi Kalau P 2P 3P 4P Dan Seterusnya Nilainya 0 Semua Jadi 0 Sama Dengan Sin NP Sedangkan Sin L Per C Sama Dengan 0 Artinya Saya Punya R L Per C Sama Dengan NP Sehingga Saya Proleh R Berapa NP C Per L Kenapa Harus Mencari R Karena C Sudah Diberikan Di Persamaan Gelombangnya L Juga Diberikan Dari Panjang Tali R Yang Kita Belum Tahu Jadi Ketemu R Nya Adalah NP C Per L Sehingga Solusinya Bentuknya Apa A Cos NP T Per L D NP T Per L D Kali Sin NP X Per L Ini Konstanta Ini Konstanta Ini Konstanta Ini Bisa Saya Kalikan Kedepan Jadi Ini Bisa Dikalikan Kesini Ini B Kalikan Kesini Jadi Saya Bisa Tulis Ulang Solusinya Sebagai A Cos Plus B Sin Dikalisin Saja Masuk Ke A Dan B Sama Konstanta Oke Kita Dapat Solusi Yang Bagus Ketika Lambdanya Sama Dengan R Min R Kuadrat Atau Lambdanya Negatif Oke Ini Latihan Soal Nah Ini Bisa Dibaca Direnungkan Nanti Linknya Akan Saya Berikan Di E-learning Nanti Kalian Baca Aja Daripada Saya Baca Juga Habisin Waktu Nah Ini Coba Cari Solusi Standing Weave Dari Persamaan Pertama Dengan Syarat Batas U 0 T 0 0 Dan Ini Dia Bukan U L T Tapi U X Turunan U Terhadap X DLT Yang 0 Jadi Kecepatan Kecepatan U Di posisi L Terhadap X Yang 0 Bagaimana Apakah Bisa Ditemukan Solusi Standing Weave Coba Dicari Lalu Yang Nomor 2 Nomor 2 Ini Karena Kita Sudah Temukan Solusinya Dari Solusi Slide Sebelumnya Jadi Ketemu Solusinya Solusinya Ini Kalian bisa Gunakan Solusi Tersebut Langsung Saja Ini Syarat Batasnya Ini Dengan Syarat Awal Yang Diberikan Ya Bisa Dicoba Coba Coba Cukup Satu Saja Nanti Yang Dikerjakan Kemungkinan Yang A Bagian A Lalu Yang Ketiga Tentukan Solusi Standing Weave Untuk Syarat Batas Turan Terhadap X Turan Terhadap X Jadi Yang Tidak Saya Namai Dengan Tugas Itu Silahkan Dicoba Saja Apakah Muncul Di Suatu Saat Mungkin Saya Munculkan Di Was Kita Tidak Tahu Jadi Anda Belum Tahu Lebih Tepat Jadi Dicoba Coba Saja Gitu Ya Oke Saya Masuk Ke Mode Getaran Nah Solusi Standing Wolf Ini Tulis Ulang Solusi Yang Tadi A Cos Plus B Sin Dikalis Sin Itu Jadi R Cos Ini kan Cos Plus Sin Bisa Kalian Tata Ulang Cos Plus Sin Jadinya Apa Jadi Cos Dikalis Sin Artinya Ini Fungsi Terhadap Sin Amplitude Nya Cos Nah R Dan Delta Bergantung Terhadap A Dan B Bahwa Bentuk Ini Menunjukkan Bahwa Un Itu Fungsi Sin Dengan Amplitude Amplitude R Sampai R Karena Cos Nilainya Antara 1 Dan Min 1 Jadi Amplitude Ini Antara Min R Sampai R Oke Nah Ini Adalah Animasinya Jadi Ketika Saya Ambil N N 1 N 1 Untuk N 1 Di 3 Itu Dia Hanya Ada Satu Kali Setengah Gelombang Jadi Ada Puncak Saja Untuk N 2 Ternyata Sampai X 3 Itu Ada Satu Gelombang Penuh Ada Puncak Dan Ada Lembah Untuk N 3 Ada Satu Setengah Gelombang Nah Ini Kalau Saya Tunjukkan Level Nah Ini Adalah Untuk N 1 Jadi Hanya Ada Satu Setengah Gelombang Yang Ini Ada Satu Gelombang Penuh Padahal Saya Ambil X Yang Sama Lalu Ini Ada Satu Setengah Gelombang Oke Lalu Apa Ngapain Harus Menghitung Ini Nah Ini Ada Beberapa Hal Yang Penting Di Slide Ini Jadi Solusi Dengan Mode Besar Atau N Tinggi Itu Frekuensinya Juga Tinggi Nah Frekuensi Ini Yang Biasa Kita Dengar Sebagai Nanda Ketika Kalian Teriak Nadanya Kan Tinggi Nah Itu Kan Frekuensinya Tinggi Itu Artinya N Itu Besar Mungkin Kalau Teriak Hanya Sekali Yang Cukup Periodik Itu Sirina Teriak Ada Tinggi Tinggi Tingginya Ada Tanda Tinggi Ada Tanda 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 Tinggi Itu Artinya N Cukup Besar Nah Untuk WT Jadi R Cos Itu Tadi Menjelaskan Bahwa Mode N Itu Berosilasi Lengkap Antara Min R Sampai R Dalam Waktu 2 P Detik Ya Lalu Kita Circular Frekuensi Periodik Untuk Mode N Dan Banyaknya Osilasi Lengkap Per detik Itu Kita Hitung Sebagai Ini Kalian Kita Hitung Dengan Rumus Frekuensi Biasa Kita Dapat N C Per 2 L Artinya N C Per 2 L Siklus Per detik Jadi Sekian Gelombang Selama 1 Jadi F N Kita Sebut Frekuensi Sedangkan Barisan F F F 3 N Adalah Frekuensi Natural Dari Dawai Nah Frekuensi Yang Paling Pertama Atau Paling Dasar Kita Sebut Sebagai Nada Dasar Sedangkan Frekuensi Yang Lebih Tinggi Dari Nada Dasar Kita Sebut Sebagai Overtune Oke Kita Masuk Ke Suproposition Dari Standing Wave Jadi Kalian Tahu Bahwa Tadi Solusinya Adalah Solusi Standing Wave Nah Misalkan U Dan V Adalah Solusi Dari Gelombang Tadi Lalu Saya punya W W Adalah Superposisi Dari U Dan V Atau Lebih Kalau Diarjable Linear Disebut Kombinasi Linear Dengan A Dan B Adalah Konstanta U AO Ditambah BV Adalah Sama Dengan W Itu Adalah Superposisi Dari U Dan V Lalu Diingat Bahwa Prinsip Superposisi Adalah Sifat Dari Persamaan Differential homogen, dimana kombinasi dua atau lebih solusi juga merupakan solusi jadi ini hanya berlaku untuk persamaan diferensial homogen lalu superposisi dari dua buah standing wave disebut sebagai compound wave jadi standing wave yang kita sudah peroleh bisa kita superposisikan menjadi compound wave contohnya gimana? misalkan gini kita punya solusi persamaan gelombang dengan X-nya terbatas jadi O0 sampai L, T-nya positif syarat batasnya di kiri dan di kanan diikat, artinya kita patang nilainya 0 kita akan tunjukkan bahwa W yang sama dengan AU plus BV adalah juga merupakan solusi dimana A dan B adalah konstanta karena U dan V adalah solusi maka U dan V memenuhi ini dan ini ya, memenuhi syarat batas dan memenuhi persamaan gelombang lalu kita peroleh bahwa kita definisikan W sebagai AU plus BV turunkan W terhadap T dua kali maka saya dapat AU plus BV diturunkan dua kali karena linear berarti berlaku AU double T plus BV double T lalu U double T itu sama dengan C kuadrat V double T sama dengan C kuadrat V double X jika saya bisa gantikan dengan ini sehingga diperoleh C kuadratnya karena konstanta bisa saya keluarkan jadi saya peroleh C kuadrat AU plus BV diturunkan terhadap X yang lain ini adalah WX artinya kita peroleh WT sama dengan C kuadrat V double X memenuhi persamaan gelombang lalu untuk syarat batasnya kita perlu cek bahwa W0T juga 0 A, E, and WLT juga 0 dengan informasi bahwa U0T0, V0T0, ULT0, VLT juga 0 artinya apa? artinya W yang sama dengan AU plus BV yang merupakan superposisi dari U dan V juga merupakan solusi dari masalah syarat batas tersebut oke nah, jadi kalau superposisi dari standing wave gimana? tadi kan standing wave-nya kita tahu ini ya standing wave-nya kita sudah tahu superposisi artinya tinggal dijumlahkan saja kan tinggal dijumlahkan dengan ditambah konstanta konstanta sembarang nah ini kan ada AN ya di setiap solusinya ada ini ini kan konstanta untuk setiap N tinggal dijumlahkan saja kita dapat solusi compound wave-nya yang merupakan superposisi dari standing wave jadi solusi standing wave tadi kalian sigma-kan 1 sampai N ini kita sebut sebagai compound wave jadi yang menambahkan sigma oke, ini salah satu contohnya jadi misalkan saya punya panjang tali dahwainya 1, kecepatan 1 sehingga persamaan gelombangnya UTT sama dengan UXX syarat batasnya diikat di kedua ujung dan di positif awal itu nilainya 0 semua saya beri kecepatan awal 2 sin PX min 3 sin 2 PX solusinya kan kita teroleh ini ya karena kita harus memenuhi syarat awal ini solusi untuk kedua ujung terikat karena harus memenuhi syarat awal UX 0 sama dengan 0 substitusikan T nya 0 T nya 0 berarti disini jadi 0 ini jadi 1 sehingga tinggal AN sin N PX untuk AN sama dengan artinya apa? artinya ini harus 0 berarti untuk semua AN nilainya 0 gitu ya lalu untuk kecepatan awal kalian turunkan UXT nya terhadap T dipoleh ini ya lalu substitusikan substitusikan T sama dengan 0 sehingga dapat BN N P sin N PX kalau dijabarkan BBI itu dan blablabla harus sama dengan ini nah ini gimana cara menyelesaikannya ya tinggal disendirikan berarti ini harus sama dengan ini lalu yang ini harus sama dengan yang ini gitu ya lainnya berapa? lainnya 0 lainnya ini adalah 0 0 ini berlaku untuk semuanya gitu ya jadi kondisi tersebut terpenuhi ketika B1 sama dengan 2 dan 2P B2 sama dengan min 3 artinya B1 2 per P B2 nya min 3 per 2 per P jadi A1 A2 nya 0 B1 B2 nya ketemu UXT nya ini gitu bisa ya? nah ini kita tadi kalau tadi kita sigmalkan sampai N sekarang bisa nggak kalau disigmalkan sampai T hingga gitu boleh nggak? kan N nya bisa jadi N nya sangat besar ya kalau N nya sangat besar atau N nya N nya menuju T hingga N nya menuju T hingga maka kita peroleh deret yang T berhingga ya deret yang T berhingga kalau tadi deret berhingga sekarang deret yang T berhingga nah ini kalian sudah belajar di kalkulus bagaimana deret konvergen dan deret T hingga itu konvergen jadi tidak semua deret konvergen kan ya terutama dia ada cos dan sin nya bagaimana untuk memastikan bahwa konvergen yang harus kita pastikan bahwa limit untuk N T hingga untuk N nya harus 0 dan limit N T hingga untuk B nya juga harus 0 sehingga itu menjamin bahwa deret U deret UXT ini konvergen ke suatu fungsi suatu fungsi UXT terus bagaimana bagaimana menentukan nilai AN dan BN kalau tadi kan kalau berhingga kita tinggal cocok-cocokkan satu-satu tapi kalau tidak berhingga bagaimana nah biasanya kita tahu nilai awalnya dan kecepatan awal nilai awal sebagai Fx kecepatan awal sebagai Gx kita bisa menentukan pakai deret Foyer sehingga AN nya adalah 2 per L integral 0 L Fx sin N P per L X BN nya 2 per PN C integral 0 L Gx sin N P L X per N P L X D X gitu wah ini deret Foyer apalagi bu kita akan belajar minggu depan jadi saya simpan keingin tahuan tentang deret Foyer di minggu depan jadi saya akan memberikan penjelasan sedikit deret Foyer itu seperti apa gitu ya karena aplikasinya deret Foyer itu sangat banyak dan saya rasa sebagai mahasiswa jurusan matematik kalian butuh pengetahuan itu untuk sebagai identitas ya sebagai kemampuan dasar di bidang matematik karena deret Foyer ini pengetahuan umum pengetahuan dasar di bidang teknik yang banyak sekali aplikasinya biasanya terkait dengan sinyal oke itu nanti kita lanjutkan minggu depan terkait deret Foyer gitu ya nah ini untuk latihan soalnya bisa dicoba nanti ada beberapa dari latihan soal ini yang akan saya masukkan ke tugas sisanya yang tidak masuk tugas bisa dikerjakan secara mandiri gitu ya oke yang perlu dilihat untuk soal nomor 3 dan nomor 4 ini adalah contoh untuk deret yang tak hingga jadi n-nya menuju tak hingga ini juga n-nya nah ini kalian bisa coba yang nomor 4 entah dijadikan tugas atau tidak bisa coba secara sendiri plot fungsinya ini plot fungsi saja ya jadi yang nomor 4 hanya plot fungsi di maple atau di matlab bebas untuk n-nya 5 10 dan 20 saja dan berikan kesimpulan atau interpretasi apa yang terjadi ketika n-nya kira-kira menuju tak hingga gitu oke sekian kuliah hari ini saya akhiri semoga menjadi ilmu yang bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati